Kodim 1306 Donggala menggagalkan penjualan 1,5 ton pupuk bersubsidi di Desa Bobo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan selain menyita barang bukti, aparat Kodim Donggala juga menangkap seorang pelaku dan satu unit mobil. Aparat Kodim menangkap pelaku yang bernama Iwan dan menyita pupuk bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Transpalunapu, Desa Bunga. Pelaku rencananya akan menjual pupuk bersubsidi untuk para petani kakao tersebut dengan harga 100 ribu rupiah per ukuran 50 gram. Anggota unit Kodim 1306 Donggala kemudian menyerahkan barang bukti pupuk bersubsidi dan pelaku ke arah kepolisian Polda, Sulawesi Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!